TNI tegaskan siap jemput pilot susi air di semua lokasi setelah bebas. Kapuspen TNI, Laksamana Muda Julius Wijoyono, mengatakan prajurit TNI siap melakukan penjemputan setelah pilot susi air Kapten Philips Max Mehertens dibebaskan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Sehari sebelumnya, Julius menyampaikan akan ada kabar baik dalam beberapa hari ke depan terkait operasi penyelamatan Philips. Namun Julius tidak membeberkan lebih jauh apa kabar baik yang dimaksud. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan posisi terakhir Egyanus Kogoya telah diketahui. Namun Beni mengatakan, informasi terbaru perihal keberadaan Kapten Philips belum diterima. Masih menunggu kabar, posisi keberadaan Egyanus memang sudah terlacak pada Selasa, tanggal 5 September lalu, ujarnya. Beni menolak mengungkapkan posisi Egyanus dengan alasan rahasia operasi penyelamatan. Aparat gabungan mengatakan, mereka telah sampai pada dua indikasi kondisi terbaru Kapten Philips. Pertama, menurut sumber yang bertugas dalam operasi pembebasan, Kapten Philips telah pulang ke negaranya atau mungkin telah terbunuh. Sumber itu mengatakan indikasi ini berasal pada asumsi biasanya di mana ada Philips, pasti ada Egyanus. Namun pelacakan terbaru oleh pasukan gabungan, keberadaan Philips belum terdeteksi. Selain itu, sumber ini mengatakan TPNPB OPM sudah lama tidak mengirim video Philips. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho memastikan bahwa Kapten Philips masih hidup dan dalam keadaan sehat. Adapun Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramande mengatakan kemungkinan besar Philips masih hidup. Namun ia tidak bisa memastikan apakah Philips sudah lepas dari penguasaan Egyanus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.